Indomie dan sosis hek di akhir bulan kayak gini, bikin anak-anak jadi tambah lahap makan, hayulah orang gaskun. Yang pertama, bubukkan mie instan, kemudian rebus selama 3 menit menggunakan saucepan glow pan series dari stand cookware dengan coating marble dari Jerman sehingga anti lengket, cepat panas, dan tahan lama. Setelah 3 menit, angkat, lalu tiriskan. Selanjutnya, kocok 2 telur kalian, kemudian tambahkan semua bumbu mie instan, 1 sendok teh kaldu bubuk dan daun bawang, gula galet sampai merata. Kemudian tambahkan mie dan 2 sendok tepung terigu, gula galet sampai merata. Selanjutnya, siapan cetakan kue talam dan sosis yang sudah disunat, kemudian isi cetakan dengan adonan mie dan tancapan sosis seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya, kukus adonan selama 20 menit menggunakan semi-pressure wok dari stand cookware yang anti-baret, anti-lengket yang bisa mengukus seraligus menggoreng. Setelah dingin, goreng di api sedang, ini capitannya gemes banget dari stand cookware juga. Masak hingga kuning kecoklatan, angkat, lalu tiriskan. Mie sosis gurita siap dinikmati. Seriusan, ini enak parah, willijeng nyobian, Pak Miarsa.